Intro Saya berada di halaman rumah saya sendiri Nah, karena di rumah sendiri maka saya mau bicara mengenai rumah tangga yang bahagia Rumah tangga yang indah Bukan karena rumahnya indah, halamannya luas Puji Tuhan, saya punya halaman yang luas Tapi rumah tangga yang bahagia kalau hatinya yang luas, hatinya yang indah Karena dari hati ini akan memancar lewat muka, perilaku, ececut, sikap, pikiran Semuanya meluapnya dari hati Maka saya akan bahas serial mengenai hati yang indah yang membuat rumah tangga bahagia Hati yang indah adalah hati yang memberi Orang yang memberi cenderung lebih bahagia Bahkan ada hukumnya lebih bahagia memberi daripada menerima Nah, ketika orang tidak punya hati yang memberi Maka pasti ya sebaliknya dia punya hati yang meminta Minta dimengerti, minta disayang, minta diperhatikan, minta diwados Orang itu kan tidak selalu mendapatkan apa yang diminta Nah, kalau dia tidak punya hati memberi tapi minta-minta-minta Tidak dapat ya, orang yang tidak mendapatkan kan kecewa, sensitif, mudah marah Dengan kata lain tidak bahagia Sebaliknya, orang yang memberi, memberi perhatian, memberi pengertian, memberi kasih sayang, memberi pertolongan Maka orang yang memberi ini yang pasti dia membahagiakan orang lain Dia lihat orang lain bahagia, orang yang memberi pasti juga punya kebahagiaan dalam menolong Dan akhirnya kembali lagi dia makin bahagia karena dia punya hati yang memberi Hati yang suka memberi atau suka memberikan pertolongan itu bahagia Contohnya ya, orang yang pacaran itu kan bahagia Kenapa? Karena dia suka memberikan pertolongan kan Nawari pacarnya, mau kemana tak anter, mau diambilkan apa, mau dibelikan apa Ya, hatinya penuh dengan memberi Nah, seharusnya hati yang memberi ini dibawa dalam pernikahan Juga dibawa dalam rumah tangga hubungan orang tua, anak, anak orang tua Karena kalau kita egois gitu ya, mencari kepentingan sendiri Mencari enaknya sendiri Ya, pasti pasangannya atau kakaknya, adiknya, orang yang lain merasa ini orang egois banget gitu ya Lalu bertingkah laku, ya itu tidak menyenangkan Karena dia tidak merasakan kasih sayang, pertolongan dari kita Maka kitanya perlu memiliki hati yang memberi Hati yang indah itu hati yang murah hati Ya, rela memberi, rela berkorban, tidak pelit, tidak egois Nah, ini harus ada jika namanya hati yang memberi Tapi bagaimana caranya kita bisa memiliki hati ini? Nah, kuncinya adalah kalau orang itu merasakan kasih sayang Tuhan Merasakan pemberian dari Tuhan Atau misalnya dia juga merasakan pemberian kasih sayang dari orang lain, dari pasangannya Ya, tapi kalau kita bicara kita Maka kalau kita merasakan, wah Tuhan mengampuni saya Tuhan mengasih saya Tuhan telah memberi saya anugerah kasih karunia Nah, orang yang punya hati merasakan pemberian kasih karunia dari Tuhan Maka dia baru bisa akan punya hati yang melimpah dengan ingin memberi Kecenderungannya adalah murah hati Memberi, memberi Dan dia akan bahagia dan membuat orang-orang dalam keluarganya bahagia Orang sering menjadi pelit atau tidak murah hati Tidak mau memberi, kenapa? Karena dia merasa bahwa semua ini miliknya hasil usahanya Keberhasilannya, rumahnya, kekayaannya, ini punya saya, perjuang, keringat saya Nah, lalu akhirnya dia pelit Tidak murah hati, tidak suka memberi Dengan pasangannya saja pelit Apalagi mertua, ipar, menantu, tetangganya Pelit semuanya Nah, orang ini cenderung mudah marah, sombong, egois Gampang kesinggung, ingin dihargai Minta di, ah, bukan memberi perhatian, memberi penghormatan Tapi minta dihargai, minta dihormati Akhirnya dia bermasalah dalam hal membangun relasi, hubungan dengan orang lain Karena itu kita perlu punya hati yang indah Dan kuncinya adalah merasakan, yakin bahwa sebenarnya semuanya yang kita miliki Baik itu pangkat, kekayaan, keberhasilan, relasi yang banyak Itu karena kasih karunia dari Tuhan Tuhanlah yang menganugerahkan, memberikan Tuhanlah yang memberkati yang kita lakukan Prinsip-prinsip ini akan membuat kita punya pribadi Kita bertanggung jawab, tapi tidak rasa memiliki terlalu kuat Sehingga punya hati yang memberi Hati yang indah adalah hati yang memberi Yang akan membuat dirinya dan keluarganya bahagia Salam dasyat, luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!